Intro Teman-teman tentunya masih pada inget dong Dengan kampung TKI Korea Desa Sukosari Ponorogo Yang sempat viral beberapa waktu yang lalu Intro Desa Sukosari ini memang viral Karena warganya banyak yang sukses Dan mendirikan rumah-rumah bagus Setelah jadi TKI di Korea ya guys Intro Nah berbicara tentang kisah sukses Para warga Indonesia Yang kerja jadi TKI di Korea Mas Evan ini adalah salah satu Contohnya ya teman-teman Setelah sukses kerja di negara Korea Selama 4 tahun saja Mas Evan ini berhasil mengumpulkan modal Untuk mendirikan sebuah usaha bisnis Dan juga membangun sebuah rumah baru Dan bagus Wow Ini mah keren guys Perlu dicontoh nih Buat para TKI yang lainnya Hei hei Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hei 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 he ikutin juga teman-teman pokoknya buat teman-teman hari ini ikuti terus jelajah kita oke let's go oke teman-teman inilah suasana ya di pagi hari menjelang siang ini di Dukoh Ngendut Selatan Desa Puncanganom Kecamatan Kebun Sari Kabupaten Madiun dan ini kita mau mengunjungi mantan TKI Korea ya teman-teman yang sukses juga Alhamdulillah rumahnya di sana ya teman-teman nah itu Wow rumahnya keren kayaknya teman-teman ini rumahnya itu lantai dua nah jika dibandingin sama rumah-rumah kawasan sini itu rumahnya itu paling tinggi ya apa mungkin juga paling bagus kurang tahu juga itu dia teman-teman rumahnya ini ya ini rumahnya Mas Evan mantan TKI Korea Oh ya ini rumahnya Mas Evan ya teman-teman dia ini sukses juga kerja di Korea dulunya sebelum kerja jadi TKI di Korea Mas Evan ini hanyalah bekerja sebagai karyawan di sebuah kooperasi dengan penghasilan yang pas-pasan saja tapi Alhamdulillah ya teman-teman setelah kerja di Korea selama empat tahun saja Mas Evan ini berhasil mempunyai duit buat modal bikin usaha Disney dan juga mendirikan rumah baru baik itu saat ini bekerja di Korea menjadi pekerjaan yang menghiurkan ya teman-teman karena terbukti gajinya memang lebih gede kata Mas Evan sendiri sih gajinya antara 20 sampai 30 juta gitu per bulan buset gede amat ya hei hei Assalamualaikum ya teman-teman inilah Mas Evan ini pun kabarnya mas pake ngapain jam-jam begini segini itu disana ada kontrol orang-orang gitu temen-temen yang kerja mas Evan katanya itu mantan TKI Korea gimana mas, susah senyata mas ya belum lah masih berjuang masih berjuang ya dulu itu mas Evan itu pernah di kerja di korea itu tahun berapa tahun mulai 2015 sampai 2019 oh sampai 2019 berarti selama 4 tahun ya kurang lebih 4 tahun itu dulu di korea itu kerjanya apa pabrik benang dulu ini kira-kira gimana disana itu kerjanya gimana bilang enak yang enak yang enak harus tahan mental aja tahan mental ya itu kalau dibanding sama di Indonesia itu masalah kerjaan itu lebih berat yang mana terus kerjanya yang beda di Indonesia banyak nyantainya di Indonesia itu banyak nyantainya berarti kalau disana itu lebih apa mungkin lebih keras itu lebih keras kerjanya harus waktu itu berharga gitu di sana itu beda kalau di Indonesia lah banyak nyantainya istirahat aja di jatah setengah jam bisa melalur 1 jam kan kalau di Indonesia dulu itu kalau di korea itu gajinya baru kan mas sekitar 20-30an berarti ya sekitar 20-30an juta per bulan ya kan iya kalau lembur lah ibaratnya kalau lembur ya tapi lembur terus ya sering lemburnya tergantung lemburan lah ibaratnya gaji sampai 30 ya lemburnya banyak dulu kan mas kan kerja di korea itu kenapa mas kita memilih kerja di korea karena biayanya sih mas ya ini lebih ringan malah masa lebih ringan daripada di taiwan itu taiwan dulu mahal kalau di korea kan murah saya kira itu lebih mahal korea kalau di korea mungkin dulu 30 udah cukup waktu itu kalau di taiwan waktu itu udah nyampe 50-an lah ya kepentok biaya lah gajinya paling gede ya mungkin jika 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 bandingin sama hongkong taiwan itu singapura itu paling gede itu korea korea karena kurus ya tukarnya itu rata-rata yang sukses gede di korea itu apa itu apa ya kuncinya apa kuncinya jenekoneko lah oh gitu ya ya kerja ya kerja berarti kalau ingat ya ingat nanti kalau pulang lah gitu jangan hura-hura disana ya katanya kan kalau hura-hura ya ya habis juga semacam itu gajinya gede gajinya mahal juga gaya hidup ya mahal juga gaya hidup berarti sebelum kerja di korea itu masa itu apa itu masih bingung juga itu cari ekonomi sebelum kerja di korea kesulitan berarti cuma karyawan biasa berarti sebelum kerja di korea itu cuma karyawan biasa ya berarti terus akan gila itu mulai ada perubahan semenjak kerja di korea nah kepulang itu lumayan lumayan ya lumayan ya selama 4 tahun berani berani mengambil keputusan berani mulai berusaha lainnya oh iya iya tidak ada yang tidak mungkin ya teman-teman jika tegun berusaha itulah yang berusaha disampaikan oleh Mas Evan kepada para pejuang devisa negara indonesia yang tengah pengadu nasib di negeri orang Mas Evan yang dulunya adalah pekerja iklan indonesia di korea tapi kini sukses di rumahnya guys dengan mendirikan usaha tour and travel dan juga jual beli mobil walau pantasan aja mobilnya banyak amat hei hei nah buat teman-teman khususnya yang habis jadi TKI duitnya bisa digunakan modal usaha apa gitu ya hei hei dari korea ini mas ini usahanya apanya jual beli mobil dulu awalnya pertama pulang langsung jual beli mobil berarti langsung gini ya berarti ya abisnya pulang dari korea itu langsung usaha jual beli mobil jual beli mobil bekas itu dari berapa mobil cuma modal dua mobil awalnya terus akhirnya ya Alhamdulillah bisa diputer 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 lumayan sekarang karena udah bisa ngitip ke showroom juga kan ada ngitip showroom oh iya di jiwan itu ngitip di sana ada hei jadi nama usahanya namanya mana Ivan Motor oh Ivan Motor itu misalnya di bidang apa aja nih ee usahanya di bidang jual beli mobil juga tour travel juga sekarang hee kalau untuk usaha itu kayak rental mobil kayak itu udah berjalan berapa tahun mungkin satu tahun satu tahun satu tahun ya kalau yang dari awal itu pulang jual beli awal jual beli mobil aja dia buat sampingan aja biar kayak konsumen itu kuas dalam pelayanan disini ya gimana ya kami mengutamakan kuasa itu kayak pelayanan tepat waktu gitu oh gitu ya tepat waktu terus sopir saya itu kan juga pokoknya kalem-kalem gitu ramah gitu pacaannya gak sangat-sanggar pokoknya kalem-kalem oh ya mas gini kan kan ini usaha itu travel itu biasanya itu yang paling sering itu kalau traveling itu gimana ya jiwa travel travel sih paling sering malah gitu jemput teman-teman sesama TKI yang baru pulang atau cuti gitu oh gitu ya tadi ada teman-temannya di Facebook atau di mana teman-temannya itu mau hubungi-hubungi buat suruh jemput gitu jadi jemput ke Bandara Juanda Solo gitu kan sering-paling sering itu oh iya nanti kalau TKI pulang itu bisa ya bisa dibantu lah nanti penjemput-penjemputannya bisa hubungi disini juga ya bisa dibantu itu nah fokusnya kesitu wala tapi buat teman-teman yang butuhin jasa jemputan di Bandara yang mungkin ya bisa hubungi saya nanti di WA ya поj gegay